Intro Shalom jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 7 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tetapi Melchizedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Ibrani dan memberkati dia walaupun ia bukan pablik janji. Memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Mungkin tidak banyak yang tahu kebiasaan memberi persepuluhan tidaklah dimulai oleh Taurat Musa. Kebiasaan memberi persepuluhan bukanlah khas kebiasaan orang Israel. Kebiasaan memberi persepuluhan sudah dipraktekan oleh bangsa-bangsa kuno sebelum adanya bangsa Israel. Jauh sebelum Musa lahir, jauh sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa, Abraham nenek moyang bangsa Israel memberikan persepuluhan kepada Melchizedek. Ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Melchizedek berarti raja kebenaran dan juga raja damai sejahtera. Setelah itu, Yaakub bernasar akan memberikan persepuluhan kepada Tuhan jika Allah menyertainya dalam pelarian dan membawa kembali ia pulang ke rumah ayahnya Isa yang tercatat dalam kejadian 28 ayat 20-22. Persepuluhan adalah tanda tunduk kepada yang lebih berkuasa, lebih tinggi kedudukannya. Allah semesta alam adalah penguasa hidup saya dan saudara. Segala berkat dan bahkan anugerah keselamatan bersumber darinya. Memberikan persepuluhan berarti kita menundukkan diri kepadanya, bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Persepuluhan adalah kendak Allah sang penguasa hidup manusia. Berikanlah persepuluhan dengan setia kepadanya. Maka kita sungguh orang-orang yang mau tunduk dan mau diatur, dituntuk oleh tangan kuasa Tuhan yang maha mulia dan yang maha tinggi. Secakir kopi, 3 juta cinta. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih telah menonton!